Presiden Joko Widodo memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Apel dilaksanakan dalam rangka memberingati HUD ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara berlangsung pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara menyampaikan kehormatan tertinggi bagi 10.026 pahlawan yang telah mengabdi dan berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Juga kepada para pahlawan yang tidak dikenal dari seluruh pelosok Indonesia. Selama apel berlangsung, penerangan di sekitar lokasi TMP Kalibata dibuat semini mungkin agar suasana berlangsung dengan hikmat. Presiden didampingi oleh Ibu Negara, Iryana Joko Widodo. Apel kehormatan tahun ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto beserta istri, Menko Pohulkam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Kumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata Arief Yahya, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang membacakan doa di akhir prosesi. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas kerituan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan, nusak, dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula, dan jalan kepatian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa semoga arwah para pahlawan diterima oleh Tuhan Jamaisa.